Intro Aparat kepolisian di kota Cimahi, Jawa Barat menciduk sejumlah pelaku sebagai penagih utang atau biasa dikenal sebagai debt collector dengan sasaran mengambil paksa sepeda motor di jalur utama pemudik. Para peraku nekat beroperasi di tengah keramaian para pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman. Mendapat laporan dari masyarakat, tim patlori Sabahara Polres Cimahi bergerak ke sejumlah titik yang dicurigai sebagai tempat nongkrongnya para pemuda yang dikenal sebagai penagih utang atau debt collector. Polisi bergerak di sepanjang jalan Cimahime hingga Gado Bangkong dan kemudian memergoki pelaku tengah mengambil paksa sepeda motor milik warga. Sempat terjadi adu mulut antara aparat dengan pelaku yang sempat tak mengakui perbuatannya mengambil paksa sepeda motor warga. Setelah berlangsung alot, para pelaku ini mengaku mengincar sepeda motor pemudik yang melintas di sepanjang jalur selatan, khususnya wilayah kota Cimahi dan kabupaten Bandung Barat. Saat digeledah, polisi menemukan surat atau dokumentasi, beberapa nama dan plat nomor yang masih menunggak cicilan pembayaran kendaraan dari salah satu perusahaan lisi. Polres Cimahi mengantisipasi arus mudik, kami juga konsen terhadap penindakan debt collector yang merasakan masyarakat. Untuk Polres Cimahi sendiri, ini sudah sering melakukan tindakan preventif, di mana di titik tertentu, ini sudah kita lakukan penindakan tegas kepada para debt collector ini yang memang merasakan. Terutama ini masyarakat yang akan mudik ya, ini saya himbo dengan tegas debt collector, jangan coba-coba mengganggu atau merasakan masyarakat yang mudik. Ini kami Polres Cimahi akan tidak tegas kepada siapapun. Harus diketahui hubungan debitur dan kreditur ini sudah diatur. Jadi jangan nanti debt collector seolah-olah mendapat surat tulisan kuasa dan sebagainya. Nanti setelah kita cek ke finance-nya, finance juga mengatakan tidak memberikan surat. Nah ini yang harus kita pahami bersama. Sehingga kami Polres Cimahi harus hadir ya. Sekali lagi memberikan ketegasan ini kepada para debt collector, apapun dari sumbernya mana lah, ini harus kita akan tidak akan tegas. Para pelaku ini nekat beroperasi di tengah keramaian ribuan pemudik, sepeda motor yang hendak pulang ke kampung halaman. Selanjutnya, para pelaku ini dibawa ke Mapolres Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dalam hal ini, selain mengamankan jalur mudik, polisi akan menindak tegas para debt collector yang mengambil paksa sepeda motor warga, karena sudah melanggar hukum serta tindak pidana perampasan. Terima kasih telah menonton!